Selamat siang teman-teman Lagi ngerjakan Narasilway Banyak mengatakan Hasil bubutan yang mantap itu Teman-teman melihat dari Mengkilat halus Jangan terlalu fokus ke ini ya teman-teman Ini kalau cuma ingin mengkilat dan halus Itu hanya tinggal telaten ngamplas saja Pokoknya sabar aja Dia ngamplas itu ya pasti bakalan halus Bakalan mengkilat Tapi untuk sebuah laras itu Tidak terfokus hanya pada Mengkilatnya sebuah Sebuah hasil bubutan ya Hal paling penting itu dia rata Jadi di ujung sini, di tengah Sama di sini itu diameternya rata Ketika diameter rata Maka kemungkinannya di chamber itu tidak akan bocor Itu poin yang pertama Terus yang kedua itu adalah pengerjaan loading Sama pengerjaan di croningnya Itu hal paling penting Jadi jangan terlalu terjebak dengan Mengkilat halus kayak gini Ini hanya urusan sabar ngamplas saja Gitu ya teman-teman Oke kita coba lihat hasil loadingnya ya Ini menurut saya loading yang Selama ini lebih sering saya pakai Dan hasilnya itu cukup bagus ya Pakai peluru biasa ataupun yang memis look Oke saya skip dulu ya Ini adalah tampilan croningnya Tidak ada yang istimewa dari sebuah croning ini Hal paling penting adalah Alurnya bisa terpotong dengan rapi Dan alur bagian dalam itu jangan ada yang tergores Jadi hanya dipotong gitu aja ya Amplasnya jangan sampai masuk di alur Intinya itu Kira-kira gambarannya seperti ini Tidak perlu mengkilap Tidak penting itu Yang penting bisa alurnya bisa terpotong rapi aja Itu ada sedikit kotor-kotor ya Tidak masalah Oke kita coba lihat loadingnya Loadingnya agak susah Saya siapkan dulu Ya baik teman-teman Kira-kira tampilan loadingnya itu seperti ini Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya Nah itu dia Jadi dia Landai Tidak bertingkat Nah itu dia Hal paling penting itu adalah Dia landai Tidak bertingkat Terus rata ya Jangan miring Ya miring-miring dikit Kemungkinan sih Masih bisa lah Akurasinya baik Jangan miring-miring dikit Jangan miring-miring dikit